Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Khairul Bashar dari Pasuruan Ustadz ya saya mau nanya ada apa beda apa ada bedanya masjid sama musyola karena kemarin saya waktu pulang ke Pasuruan itu saya hasil dari ngaji sini saya terapkan di Pasuruan saya sholat tahiyyat al-masjid itu di musyola itu ditegur oleh salah seorang makmum kamu sholat apa gitu saya sholat tahiyyat al-masjid tak boleh gitu enggak ada kalau kamu sholat di masjid bule gitu terus apa boleh saya menerima benar dibenarkan saya meninggalkan jamaah Ustadz karena memang disitu jamaahnya itu enggak Tumak Nina gitu dan bacaan makmum itu sampai terdengar eh misalnya saya imam membaca surat itu makmum baca fatihah itu keras banget saya terganggu Hai saya meninggalkan jamaah itu apa dibenarkan Ustadz terus saya minta eh nasihat buat bapak saya dan keluarga adik-adik saya di Pasuruan Ustadz eh bapak saya itu masih suka selanuh selamatan kendurena yasinan itu Ustadz sama apa itu Manakib Sheikh Abdul Qadir Jelani itu mohon nasihatnya Ustadz sekarang Bapak saya masih melihat eh apa itu televisi di Pasuruan dan Ustadz kemarin saya udah saya belikan parabola biar biasa nonton gitu itu Ustadz Assalamualaikum Bapak mau nonton sinetron sekarang aku tahu kalau melihat dengan pengajian apa ketak-ketak saya bilang tapi setiap minggu ketik kajian di MTA ini saya melalui televisi Ustadz Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mushollah jaman rasulullah itu tempat di sebelah pintu gerbang medinah sana yang dipakai untuk sholat jamaah hari raya maupun idul fitri maupun itu lapangan mushollah itu lapangan tempat sholat kalau mushollah yang kita sebut ini memang tempatnya kan ya bangunan gitu kan bukan di lapangan kita tuh macam-macam ada masjid ada langgar ada mushollah gitu kan nah saya kalau kamu mau sholat di langgar ya enggak ada tayak itu langgar itu enggak ada nah maka sebelum saya jawab kamu terangkan pada saya masjid WPY langgar itu bagaimana mushollah yang kamu lihat bagaimana ya kalau misalnya langgar itu masjid kecil ya boleh saja masjid itu tempat suh sujud sholat teh masjid boleh saja memang itu ya masjid hanya kecil nah mushollah tapi juga untuk sholat hanya tidak diberi tempat pengimaman itu kalau langgar kan biasanya ada tempat pengimaman walaupun kecil mushollah kalau memang itu dijadikan tempat untuk sholat bukan lapangan seperti yang dan zaman rasulullah itu mushollah itu lapangan khusus untuk sholat yang itu jamaah idul fitri itu rasa bukan di masjid bukan di suatu bangunan tidak hanya kalau mushollah masjid ya biasa-biasa itu boleh saja kamu sholat di situ di rumah sakit misalnya itu ada masjid tulisannya ya mushollah kecil tidak sebesar masjid itu itu boleh juga sholat di tempat sholat ya tuh kemudian masalah bapakmu tadi ya ya biar aja masih suka kendurian suka sajen-sajenan biar aja karena tidak tahu jangan dilarang yang begitu itu dia merasa begitu itu ibadah dapat pahala nah supaya beliau tidak melakukan itu anaknya yang menitahu diajak ngaji nanti kalau ngurumaknya terus pengajian nanti kan tahu bahwa yang saya lakukan itu ternyata tidak ada dasar kebenarannya dari koran maupun dari hatis kalau orang islam mengerti tidak ada dasarnya nanti kan berhenti sendiri nah nanti kalau dikandang ini lelak eh apa itu mau kendura nih ya pengumuman mangan gua segoa niatnya sodakoh nah itu lah nah karena belum tahu maka untuk memperingatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak benar jangan disuruh berhenti diberi pengertian biar nanti kalau sudah mengerti bahwa itu tidak ada tuntunannya biar berhenti sendiri kalau diingatkan orang ya dia merasa suatu kebenaran nah raintok wah anak ini bareng ngaji neng solo gitu jadi aneh-aneh lagi kuncangan raintok itu lagi ngaji neng minggu pagi durung lebuh gelombang bahaya ini anak gue serasa dikukui kan gitu nanti ya ya udah biarkan saja pelan-pelan om bapakmu melakukan begitu dulu ya mendapat ajaran nanti kalau kamu tanyakan pak kok nindaknya gak tau wih biar ini simbah-simbah yang ini gitu lah nah maka ikuti warisannya simbah gitu lah nah jadi obatnya itu diberitahu nanti kalau sudah mengerti kan berhenti sendiri ya yang datang kesini apa yara mantan-mantan semua banyak tau yang begitu nah ya kita tidukun ya no sudah banyak alhamdulillah wah bareng anu warga ku ngaji neng mta kabeh aku yara ngajak kok nanti kau dewi ya tak apalagi kamu orang islam datang ditemukan pas no orang islam ngaji koran hadis kan pas orang bukan orang islam orang katolik orang kristen orang hindu ngaji disini boleh kok walaupun kamu orang kristen ngaji di mta tidak saya suruh masuk islam tidak tidak gue tetep kristen ya boleh lah wajib berbawa pikir-pikir terus gue pindah dati islam udah aku saya ngakon karmu dewi hanya yang katolik jadi islam kristen dati islam hindu dati islam yang ikut ngaji disini tapi tidak saya suruh enggak karpe dewi ampamah saya tetep kristen ngaji di mta boleh enggak boleh nah quran itu kafatalin nasallah turunkan quran merita rabbi muhammad sebuah disebarkan seluruh manusia nah kamu orang kristen ngaji disini juga boleh walaupun ngaji kamu tetep kristen ya silahkan ngaji ngerti tenang terus selamanya duduk aku saya ngakon karpe mudiwe boleh apalagi orang islam apalagi masih ada satu pertanyaan menilai jamaah yang tidak tuman ini dan makmum bersuara keras oh iya boleh kalau makmum bersuara keras jenengnya imam yang buri harusnya suruh maju jadi makmum itu tidak boleh baca keras-keras mengganggu yang lain maka kalau kamu jamaah apalagi datu murni nah cepet-cepetan itu kalau kamu gak bisa ikut disitu ya rasa melu jamaah disitu kalau gak melu jamaah disitu kalau gak melu jamaah wah gak bisa langkini lagi maja iya karena butuh konewes ruko ya ya itu cepet banget sholatnya karena cepet gak bisa mengikuti boleh tidak ikut apalagi sholat kok bising makmumnya moco banter kabih lah yang imamnya yang tidak rangenah ya itu karena gak ngerti gak ngerti tuntunan ini di kandani yorong karuan gelem ini ngerasa di kandani ranjarak dia nanti muter-muter radio atau TV nonton ngurungok-ngurungok kek sebe-sebe mikir diwe ini mau kandani seorang gelem terima kasih terima kasih